Dari sejak saya masuk VMP, saya belajar bahwa membangun percakapan yang sehat di dalam keluarga itu sangatlah penting. Dan itu menjadi pergumulan buat saya pada saat saya berusaha memahami mereka dengan pengertian saya sendiri. Seringkali tidak relevan lagi buat mereka. Dan saya belajar dari Tuhan Yesus. Ternyata menjadi pembicara yang baik adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Saya langsung melihat diri saya sebagai orang yang sudah dibenarkan. Saya tidak butuh lagi pembenaran dari anak-anak saya bahwa, oh ayah benar. Justru Tuhan sudah memberi saya talenta untuk mendengar yang baik. Terbukti pada saat saya mau mendengar dengan baik, saya bisa merasakan hati mereka yang takut, khawatir. Anak saya itu membuat sebuah perencanaan ya. Lima tahun ke depan, terus saya butuh berapa uang. Jadi akhirnya butuh uang sekian ratus juta. Terus dia jadi stres melalui. Terus saya mendengar dulu, saya sepakat dulu bahwa, iya ya, gila ya, banyak banget ya. Tapi dalam hati saya, Tuhan pimpin hatiku untuk tahu apa yang kau mau kasih tahu melalui anakku. Dan benar, teman-teman. Semua jawaban itu akhirnya keluar dari mulutnya dia sendiri. Melalui VMP ini, Tuhan merubah hati saya. Perlahan tapi pasti memberkati juga anak-anak saya. Sehingga suasana surga di rumah saya yang pasti terjadi. Nekan-teman, kelima yang sepuluh. Selamat menikmati. Terima kasih.